Aparat Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes, Surabaya, merilis sejumlah kasus kekerasan seksual Senin 22 Januari. Salah satu kasus yang terjadi menimpa seorang gadis sejak usia 9 tahun. Kepala Satuan Reserse Kriminal, KASAT Reskrim Polrestabes, Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Hendro Sukmono menjelaskan kasus tersebut terjadi sejak korban duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar SD. Pelaku berjumlah 4 orang yang merupakan keluarga dekat korban. Apakah dilakukan bersama-sama untuk kasus yang dilakukan oleh satu keluarga? Dilakukan bersama-sama, mereka melakukan pelaku ini saling tanggung, Namun tidak saling membahas, jadi sama-sama takut. Bahwa saya, si korban ini memang sederhana diperhatikan oleh tempat kesan tanggung. Kemudian, apakah si korban motoris, dia yaitu korban motoris. Perkara tindak pidana kekerasan seksual ini terkuat kala gadis, yang kini duduk di bangku kelas 5 SD, mengisahkan pengalaman kelam di lingkungan rumah sendiri kepada sang tante, yang kemudian melapor ke Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.